Masak kolak pisang dan gulai asom Assalamualaikum bunda Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat aja ya Oke, hari ini saya mau nyeritain kegiatan pas hari Jumat kemarin ya bunda Nah, jadi sepulang kerja seperti biasa Kita langsung capcus belanja untuk keperluan berbuka Hari ini rencananya saya mau masak ikan tongkol sama tahu di gulai asom Dicampur dengan sayur-sayur pahit Nah, kemudian mau bikin kolak juga nih bunda Kolak-kolak kaling sama pisang Kebetulan ayah Sawki kemarin bawa pisang dari kebun ya bunda Jadi hari ini rencananya mau dikola Karena adik Mimi sangat suka sekali kolak Makanya hari ini mau bikin kolak lagi Nah, ini dia belanjaannya sudah selesai Langsung aja kita pulang ya bunda untuk siap-siap Nah, oh iya ini bunda penampakan rumah kontrakan kami ya Itu rumah kontrakannya ada 4 pintu Tapi kami rumahnya yang paling pinggir itu bunda Yang ada parabolanya Nah, itu adik Mimi sudah nunggui mamanya pulang dari belanja Tadi dia diajak belanja, nggak mau Nah, ini dia bunda Tadi hasil belanjanya Ada ikan, tahu, sawi pahit dan juga pisang Dari kebun dan kolak kaling Oke, kita masak dulu ya Taraaa, ini dia sudah masak kolak pisangnya Sama kolak kaling Adik Mimi suka sekali kolak ini bunda Makanya saya jadi suka juga masaknya Semangat gitu karena anak-anak pada suka Oke, oke Terus ini juga penampakan gulai asamnya ya bunda Jadi ini ikan tongkol, tahu, sama sawi Mau saya campur-campur aja Nah, ini dia penampakannya setelah matang ya bunda Gulai asamnya Oke, sampai disini dulu videonya ya bunda Besok kita ketemu lagi Assalamualaikum Amin